Nah ini dia pinjol muda cair aman galbay tanpa BI checking 2024 Data busuk pasti di ACC Dengan pinjol tanpa slik OJK ini saya berhasil mendapatkan pinjaman hingga 500 ribu rupiah guys Walaupun total yang harus dibayar lumayan gede yaitu 660 ribu rupiah Tapi tidak masalah ya karena aman untuk digalbay Tanpa DC lapangan aplikasi pinjaman uang online muda cair bisa ke dana Sebelum keisi videonya disini saya ingin kasih info nih teman-teman Di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah untuk 10 orang terpilih Masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah akan saya umumkan secara live Kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya Kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit Subscribe dan like channel ini Komentar positif dan tambahkan hashtag maudana Share video ini ke sosmed dari sekarang juga teman-teman Yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan Pada kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi lagi teman-teman Aplikasi pinjaman uang online terbaru 2024 ya Tanpa slik OJK gak usah dibayar dan tentunya tanpa BI checking teman-teman Pinjol bisa cair ke saldo dana Sebelum lanjut ke tutorialnya disini saya ingin kasih info teman-teman Buat kalian yang ingin mendapatkan link dana kaget terbaru setiap hari Kalian bisa bergabung ya di grup telegram saya teman-teman Untuk link grupnya ada di deskripsi video ini Semoga kalian beruntung Oke teman-teman disini saya sudah membuka aplikasinya ya Aplikasi pinjol muda cair bisa kita cairkan ke saldo dana Pinjol data busuk bisa cair gak usah dibayar teman-teman Disini ada persetujuan ya Kami memerlukan izin berikut untuk melakukan analisa Seperti lokasi dan kamera teman-teman Langsung saja kalian klik setuju Lalu kalian bisa scroll ke bawah dan kita klik setuju lagi teman-teman Nah selanjutnya disini silahkan teman-teman Kalian masukkan nomor hp yang ingin kalian daftarkan di aplikasi ada modal ya Aplikasi pinjol muda cair terbaru 2024 Nah selanjutnya disini kalian isi data pribadi ya teman-teman Seperti nomor KTP ini wajib Lalu kota tempat tinggal Alamat dan alamat kantor Jika kalian bingung untuk alamat kantornya mau diisi apa Kalian sesuaikan saja dengan alamat yang ada di KTP teman-teman Supaya tingkat persetujuannya tinggi ya Di aplikasi pinjaman online muda cair 2024 ini Pinjaman tanpa slik OJK Pinjaman tanpa BI checking Lalu di bagian bawah disini ada tanggal lahir dan jenis kelaminnya Kalian sesuaikan semuanya yang ada di KTP ya teman-teman Supaya pengajuan di aplikasi pinjol muda cair ini disetujui Lalu di tahap berikutnya yaitu data pribadi teman-teman seperti informasi dasar Ada status pernikahan, alamat email, pendidikan terakhir, kondisi rumah, dan lama tempat tinggal Disini teman-teman buat kalian yang ingin diaksesi dari aplikasi pinjol muda cair ini Saya sarankan teman-teman untuk kondisi rumah silahkan kalian pilih saja yaitu rumah sendiri teman-teman Jangan ngontrak atau yang lain ya Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri teman-teman Saya pilih kondisi rumah di rumah sendiri untuk pengajuan di aplikasi pinjol muda cair ini disetujui teman-teman Lalu disini ada informasi rekening bank ya Nah jika kalian ingin cairkan ke saldo dana teman-teman Maka kalian pilih yaitu bank bermata Lalu nama akun bank sesuaikan saja dengan yang ada di aplikasi dana kalian teman-teman Walaupun nama bank atau nomor rekeningnya tidak sinkron Dengan data yang didaftarkan di aplikasi pinjol muda cair ini Itu bisa teman-teman atau disetujui teman-teman ya Kalau kalian ingin cairkan ke saldo dana kalian bisa cek di deskripsi video ini teman-teman Lalu di tahap berikutnya yaitu informasi pekerjaan teman-teman Ada bidang usaha, jumlah keseluruhan karyawan, departemen, jabatan, masukan lama bekerja dan gaji bulanan juga ada ya teman-teman Untuk tingkat persetujuannya tinggi ini kalian bisa tambahkan untuk gaji bulanannya di atas 1 juta rupiah ya teman-teman Sesuai dengan instruksinya teman-teman Supaya tingkat persetujuannya tinggi ya di aplikasi pinjol tanpa BI checking Data busuk bisa cair gak usah dibayar Lalu disini ada kontak darurat teman-teman Disini ada 5 ya kalau gak salah 5 atau 4 kontak darurat yang wajib kalian isi teman-teman Di aplikasi pinjol muda cair 2024 ini Pinjol semi legal yang tidak masuk slik OJK Saya sarankan teman-teman kalian masukkan kontak darurat yang aktif ya Jangan sembarang teman-teman Kalau sembarang pasti nantinya ditolak teman-teman Kalian masukkan saja disini nomor kontak darurat bisa menggunakan nomor kontak darurat Seperti dari DC pinjol ataupun teman-teman yaitu admin-admin slot ya teman-teman Yang penting adalah untuk kontak daruratnya yang aktif teman-teman Supaya tingkat persetujuannya tinggi Ini merupakan pinjol muda cair 2024 gak usah dibayar Selanjutnya yaitu tambah foto ya teman-teman Foto bagian depan KTP Foto bagian belakang KTP Dan selfie dengan KTP menghadap kamera teman-teman Langsung saja kalian klik kirim teman-teman Nah seperti yang kalian lihat disini teman-teman Saya berhasil disetujui ya kurang dari 1 menit teman-teman Maksimal pinjaman konsumtif 3 juta rupiah Atau limit yang saya dapatkan 3 juta rupiah teman-teman Kalau kalian teliti disini Jangka waktu pinjamannya Cuman 14 hari saja teman-teman Karena ini merupakan pinjol semi-legal Yang tidak masuk slick OJK ya Pinjol tanpa BI checking Data busuk bisa cair gak usah dibayar Dan tentunya bisa kita cairkan ke saldo dana teman-teman Langsung saja kita klik disini ya teman-teman Pengajuan segera Nah teman-teman disini juga nanti Kalian bisa atur ya untuk jumlah pinjamannya Teman-teman silahkan masukkan batas pinjaman anda Batas pinjaman adalah 500 ribu rupiah Hingga 800 ribu rupiah teman-teman Dan untuk yang baru pertama kali Ingin melakukan pinjaman di aplikasi pinjol muda cair ini Jangka waktu atau tenurnya Cuman 14 hari saja teman-teman Dan untuk rekening bank disini Kalian bisa berbarui atau ganti ya teman-teman Misalkan ke rekening Atau yang lain Misalkan ke saldo OVO Kalian bisa teman-teman Dan disini sudah tertera juga Untuk bunga pinjamannya ya Jumlah pembayaran keseluruhan Disini juga ada 833.600 rupiah teman-teman Lanjut kalian klik saja disini Saya setuju Untuk permohonan pinjaman Di aplikasi pinjol muda cair Data busuk bisa cair Ke saldo dana Gak usah dibayar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!